Mengapa Anda sebaiknya memilih untuk menjalani operasi katarak di KMN Icare? Apa saja yang perlu diperhatikan pada operasi katarak? Yang pertama adalah pemeriksaan pendahuluan. Berikutnya adalah keterampilan dokter yang melakukan operasi. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah bahan habis pakai dan alat yang digunakan selama operasi. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah pelayanan setelah operasi. Berikut ini adalah pemeriksaan pendahuluan yang akan dikerjakan sebelum operasi katarak. Spekular Mikroskop Pemeriksaan spekular mikroskop bertujuan untuk menentukan kesehatan kornea mata dan mencegah risiko komplikasi jangka panjang setelah operasi katarak. Retinometri Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai fungsi retina mata. Bila hasilnya kurang dari 100%, ada kemungkinan bahwa setelah operasi katarak, perbaikan penglihatan tidak akan optimal. Optos Pemeriksaan optos akan menampilkan foto wide angle untuk menilai keadaan seluruh retina pasien. Apabila ada kelainan, mungkin akan diperlukan tindakan khusus sebelum operasi katarak. KMNI Care adalah satu-satunya institusi kesehatan mata di Indonesia yang men-screening pasien yang akan menjalani operasi katarak dengan alat optos ini. Sudah banyak pasien yang terselamatkan berkat alat ini karena saat diperiksa sebelum operasi katarak, ternyata memiliki masalah pada retina. Biometri Pemeriksaan biometri bertujuan untuk menilai ukuran lensa intraakuler yang akan ditanam dalam mata untuk menggantikan lensa yang mengalami katarak. Hal-hal penting yang perlu diperhatikan saat operasi katarak adalah Yang pertama, keterampilan dokter. Semua dokter KMNI Care sudah disertifikasi mahir dalam mengerjakan operasi katarak dengan teknik vakoemulsifikasi. Angka komplikasi operasi katarak di KMNI Care selalu di bawah 2%. Angka ini lebih baik dari standar internasional. Yang kedua adalah mesin vakoemulsifikasi. KMNI Care menggunakan mesin buatan Alcon dan Johnson & Johnson yang merupakan mesin paling populer di seluruh dunia. Berikutnya adalah bahan habis pakai. Bahan habis pakai yang dimasukkan ke dalam mata selama operasi adalah buatan Alcon atau Johnson & Johnson seperti viskot, rovis, hilon, dan cairan irigasi BSS. Dan yang terakhir adalah lensa intraokuler. Lensa yang ditanam di dalam mata adalah buatan Alcon atau Johnson & Johnson atau yang setara. Hal lain yang perlu menjadi perhatian yaitu keamanan operasi Anda. Semua pasien yang dioperasi di KMNI Care didampingi dan diawasi oleh dokter spesialis anestesi. Di KMNI Care, kami melakukan audit secara berlapis pada setiap prosedur sterilisasi alat yang digunakan selama operasi katarak. Setelah operasi, pasien akan selalu dihubungi oleh petugas kami untuk memastikan tidak ada keluhan yang terjadi pas ke operasi. Dengan perlengkapan diagnostik dan operasi terkini serta layanan yang profesional dengan keramahan sepenuh hati dari para dokter dan staff kami, 99% pasien kami menyatakan bahwa mereka puas atau sangat puas dengan layanan yang mereka terima di KMNI Care. Jadi sebagai kesimpulan, walaupun biaya operasi katarak di KMNI Care mungkin lebih mahal dibanding tempat lain, tetapi pasien akan mendapatkan hasil operasi dengan mutu dan pelayanan yang terbaik. Berikut ini adalah beberapa publik figur yang telah mempercayakan operasi katarak mereka di KMNI Care. Terima kasih telah menonton!